Intro Para romo, para suster, dan saudara-saudari yang terkasih Selamat pagi berkah daru Perkenankanlah saya memperkenalkan diri Saya suster Margaretha dari komunitas BPHK Paraan Pada pagi hari ini Perkenankanlah saya membagikan satu kisah Yang saya alami sekitar satu tahun yang lalu Ketika saya melayani di pinggiran Papua Hampir setiap bulan, saya dengan teman saya pergi ke kota untuk berbelanja Sehingga cerita, ketika kami sudah selesai belanja Kami keluar dari sualayan Di depan sualayan kami bertemu dengan satu anak usia SMP Matanya merah Menandakan bahwa dia sedang mabuk Karena kebetulan di daerah itu adalah daerah anak Dimana banyak anak-anak yang mabuk Mereka hisap-hisap namanya claim iPhone Lalu anak itu mendekati kami Nama suster, 5 ribu dulu Saya belum makan ini Saya gementaran Lalu teman saya yang sudah biasa di situ Menjawab Tidak, tidak Kau pemalas 5 ribu dulu Tidak, tidak ada uang Teman saya tetap bersih keras bahwa dia tidak akan berbaik Lalu, apa yang terjadi Ala itu menjepit roda depan motor kami Dan menghalangi kami Sehingga kami tidak bisa pergi 5 ribu dulu Teman saya tetap bersih keras Tidak Kalau kau tidak mengizinkan kami pergi Saya teriak Supaya kau ditangkap polisi Lalu dia dengan kasar Mumpul motor kami Lalu dia pergi Saya yang sudah bergemetaran Saya naik Saya menggonceng Teman saya dan pergi Sebelum kami menjauh Anak itu teriak Perjunga kue Pakai kerudung tapi tidak cinta kasih Saya kaget Oh, anak itu mabok tapi tahu Kata cinta kasih Lalu di dalam perjalanan itu kami tertawa membicarakan anak itu Tapi, saya sampai di rumah Saya berefleksi Iya ya, benar juga kata anak itu Saya bergerudung Tapi mungkin saya kurang Memberikan cinta kasih Itulah satu refleksi Dan saya yakin Itu sapaan Tuhan itu saya Dari pengalaman itu Setiap kali saya ke kota dan ke pasar Saya cari anak itu Tapi tidak ketemu Tapi saya berterima kasih pada anak itu Yang telah menjadi perantara Tuhan Untuk menekur saya Mungkin memang saya selama ini Kurang memberikan cinta Kurang memberikan perhatian Kurang berbuah Dan kurang menjadi berkat Bagi sesama Di masa prapaskah ini Saya kembali ke pengalaman itu Masa prapaskah Saya gunakan kesempatan untuk Melihat diri Agar saya pun bisa mendengarkan Sapaan Tuhan Lewat sesama Lewat alam ciptaan Dan lewat semua yang ada di sekitar saya Dengan satu niat Agar saya sedikit demi sedikit Berkembang dalam cinta kasih Itu pengalaman saya yang sangat berharga Pengalaman kecil Yang mampu memberikan Suatu pelajaran bagus Yang indah bagi saya Mari Bapak Ibu Kita juga melatih kebukaan hati Agar kita mampu Mendengar sapaan Tuhan Lewat sekitaran kita Selamat pagi Berkata Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya